Karena sekarang ini kan eranya era digital. Orang sudah memerlukan terbiasa seperti itu. Sudah mau nggak mau, orang itu fleksibelnya oke. Kapan saja, dimana saja kuliah. Ya kan? Sambil kerja, sambil tutorial, bisa. Karena apa? Di kantor kuliahnya. Nggak kemana-mana, nggak usah ke kampus. Jadi kalau Anda di konvensional, maka masih sudah datang ke kampus. Kalau dengan jarak jauh, maka kampus yang mendatangi Bapak-Ibu. Artinya apa? Disebiakan di rumah. Tinggal oke dan tidak oke. Pola pikir yang zamannya itu bergeser ke arah digital. Maka mahasiswa UT itu sudah siap melakukan itu. Jadi perguruan tinggi lain tidak melakukan jarak jauh. UT dari tahun 1984 sudah mendesain jarak jauh. Jadi bagi UT untuk era disrupsi ini sudah nggak asing lagi. Karena dia sudah terbiasa disiapkan oleh kita dari awal di SMA. Begitu masuk dia, diajarin bagaimana sih kuliah jarak jauh. Dilatih dulu, didampingi dulu. Baru dia diajarin bagaimana caranya. Terus sampai, satu mahasiswa UT itu harus mandiri. Kedua, dia disiplin. Disiplinnya keras. Karena apa? Kalau dia ketinggalan satu detik atau satu menit saja, sudah close itu namanya sistem. Dia nggak bisa registrasi, dia nggak bisa bayar, dia nggak bisa bayar SPP. Meskipun dia punya duit, kalau sudah tutup, mana bisa bayar SPP? Berbeda dengan konvensional. Masih bisa dan sebagainya. Masih ada toleransi. Karena tidak sistem. Nah, beda. Jadi kalau berhadapan dengan konvensional, karena ini orang, maka dia ada toleransi. Bolehlah, saya terima. Di UT tidak ada seperti itu. Harus klik. Ya, ya, tidak. Nah, kedua, mahasiswa UT itu dinilai oleh dosen di luar dari UT sendiri. Contohnya apa? Tutor-tutor UT malang ini, rata-rata dari UM, UB, UNILS yang ada di sini. Dan hampir 400 itu, 400 tutor itu tidak ada yang dari UT seperti saya. Nggak boleh. Dosen UT sendiri menjadikan tutor itu web bertemu dengan mahasiswa, nggak boleh. Di sistemnya. Hanya boleh menjadi tutor online. Kan nggak ketemu kalau online. Nah, itu bedanya. Jadi, saya sebagai dosen UT yang menulis soal, menulis modul, nggak boleh ketemu sama mahasiswanya dari sistem itu. Yang boleh ketemu adalah orang yang menggunakan modul, terus mendampingi mahasiswa, nah, dia yang ngasih nilai. Jadi, objektifnya tinggi. Jadi, di mahasiswa UT itu biasa dinilai oleh orang lain. Nggak bisa kolosi. Karena apa? Dia nggak kenal. Kan setiap semester tutornya itu selalu berganti. Gitu kan? Karena apa? Pendaftaran tutor itu online. Daftar, langsung dia klik, dia nanti dimasukkan ke dalam sistem. Kelas-kelasnya itu sistem. Kelas ini 20 orang. Bila lagi kayak miskin bebek gitu. Tidak belum kasih dosen ini 20. Dia nggak tahu dosennya siapa. Tahun ajaran baru ini ada peningkatan jumlah mahasiswa? Sangat. Kemarin itu 17.215. Sekarang menjadi 20.967. Jadi, hampir 21.000. Itu secara nasional UM aja? Hanya UT Malang saja. Karena ini mau tinggi. Kayak mas-mas ini nih, kepengen gula S2, S3 tinggal buka siya.ut.asid.id. Klik daftar. Bayar 100 ribu uang pendaftaran. Masa nggak bisa bayar sih? Masih bisa kan? Tanpa seleksi. Tanpa seleksi. Langsung masuk. Nah, tinggal mau milih nih, mau paket semester. Mau masuknya di jalan tol atau jalan biasa. Nah, kalau jalan tol namanya paket semester. 8 semester pasti lulus. Kalau namanya jalan biasa, sepunyanya uang kuliah. 500 ribu satu semester. 700 ribu satu semester. Tapi otomatis lulusnya lebih lama. Iya kan tadi lewat jalan biasa. Oh, kayak nyicil. Nyicil. Kalau Anda merasa milenial, maka kuliahnya jangan dikonfesial.